Intro Divisi Humas Polri kembali menggelar acara Polis Movie Festival ke-6 tahun 2019 dengan mengangkat tema Together We Are Strong yang diharapkan dapat menjadi titik awal menuju SDM unggul Indonesia Maju lewat kreativitas anak bangsa. Tema ini juga diharapkan dapat kembali membangkitkan semangat gotong royong yang terdapat pada sila ketiga Pancasila. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Muhammad Iqbal menyampaikan, Polis Movie Festival ini adalah salah satu kempen kepolisian untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa tugas-tugas kepolisian beraneka ragam dan tidak akan optimal tanpa dukungan dari masyarakat. Selain itu, Polis Movie Festival diharapkan dapat menjadi wadah bagi para pembuat film atau sinies muda dan sebagai salah satu media untuk mempererat hubungan antara publik dan Polri. Bahwa ini bagian dari kempen kepolisian untuk menyampaikan bahwa tugas-tugas kepolisian itu beraneka ragam. Tetapi, mayoritasnya tugas-tugas kepolisian itu tidak akan optimal ketika masyarakat tidak mendukungnya. Nah, strategi yang paling jitu, yang ingin kami ambil, kempennya adalah kami menyampaikan apa sih tugas-tugas kami itu. Ketika masyarakat paham dengan tugas kami, insya Allah kami yakin masyarakat itu akan sayang kepada kami. Tidak kenal maka tidak sayang. Gitu kan? Akhirnya masyarakat dengan suka rela, dengan rasa memiliki kepolisiannya, membantu kami setidaknya menjadi polisi bagi dirinya sendiri. Tidak melanggar aturan, tidak berbuat melanggar hukum. Atau lebih bagus lagi, lebih progres lagi masyarakat memberikan info kepada kami. Adanya potensi-potensi gangguan keamanan. Turut hadir dalam konferensi perspolis movie festival diantaranya, Kepala Biro PID Divisi Humas Polri, Brigjen Polsyahardi Antono, Kepala Biro Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Deddy Prasetyo, serta seluruh pejabat utama Divisi Humas Polri. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Kami ucapkan terima kasih kepada Tadif Humas Polri.